wajib tes DNA bagi seluruh habib-habib Yahudi karena mereka sudah menipu seluruh rakyat Indonesia mulai sabang sampai merugih makanya disitu para ulama-ulama Nusantara dengan merumuskan Pancasila Merah Putih dan NKRI sangat tepat sekali pada saat ini orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia mereka berbagai cara dilakukan termasuk politik agama sesuai daunnya Abu Yamafron al-Bandani mereka pakai surban pakai jubah tujuannya untuk mengelabui masyarakat Indonesia biar terkesan agamis tapi kelakuannya bejat ini masyarakat Indonesia harus paham hal yang sederhana bagaimana melawan doktrin-dokrin mereka yang pertama kita lawan dari songkok karena mereka sudah sedikit demi sedikit memakai songkok-songkok yang ciri khas dari gulungan mereka mari kita kembali ke NKRI lagi memakai songkok hitam kenapa saya ngomong NKRI coba yang sudah pernah umroh ataupun haji di Mekah ketika jenengan memakai songkok hitam tidak usah mengatakan anak Indonesia anak Indonesia tetapi para orang-orang yang haji ke Mekah Medina atau umroh pasti mengatakan haji Indonesia ini membuktikan identitas songkok saja kita memakai songkok hitam ini itu sudah membuktikan bahwasannya Nusantara dikenal seluruh dunia yang kedua dari segi baju baju yang kita ciri khasnya memakai baju batik atau baju warna apapun bebas dengan bawahnya sarung ini adalah khasnya Nusantara para kiai-kiai sekarang budayanya sudah mulai digeser menjadi jubah ini tanpa kita sadari seakan-akan sok Arab tapi kelakwane bukan Arab kenapa itu adalah sebuah budaya bukan akhlak kenapa ngeri kalau lihat di puncak Bogor bagaimana nah ini masyarakat Indonesia harus paham jadi bukan masalah pakaian tapi akhlak yang pada saat ini digembar-gemburkan oleh api yang mempernal bantani termasuk kalau kita mencari sebab akibat kenapa banyak begal kenapa banyak yang berani dengan orang tua kenapa banyak yang berani merampok maling dan lain sebagainya copet minuman man keras ternyata ini ada penjajahan lewat narkoba ini juga harus disampaikan kenapa narkoba adalah merusak akhlak dan moral bangsa Indonesia menghancurkan generasi penerus bangsa Indonesia biar tidak bisa produksi sesuai dengan kemampuan masing-masing tetapi dengan adanya penjajahan narkoba ini bisa menghalalkan segala cara ini para kiai wajib berteriak menyuarakan bagaimana menjaga generasi penerus jangan sampai dirusak oleh penjajah yang poin yang kedua ada indikasi dengan teroris ISIS dan lain sebagainya sesuai dengan daunya Abu Yamafran Al-Bantani kenapa Abu Yamafran Al-Bantani Radyo Wahuan membayar Torekoh satu yang perlu dipahami gratis semua jamaah dari Sabang sampai Meroke yang hadir di Pondok Unik tidak dipungut biaya tidak ada mahar dalam bayar Torekoh Khodia Panaksabandia semua dikasih makan Alhamdulillah bahkan lebih semua dilayani dengan baik ini membuktikan akhlak ulama Nusantara yang diterapkan atau yang dipakai oleh Abu Yamafran Al-Bantani kita lihat setelah Syed Abdul Karim Al-Bantani ada GGR Cilegon ada Syed Asnawi Al-Bantani kalau kita bahas sejarah Estafet Torekoh di Naksabandia yang sampai kepada Abu Yamafran Al-Bantani Syed Asnawi Al-Bantani perawang perang melawan Belanda tahun 1926 Masai bayangkan meneruskan Estafet perjuangan dari Syed Abdul Karim gurunya Syed Abdul Karim Bantan ada GGR Cilegon kemudian Syed Asnawi Al-Bantani ada perang melawan penjajah tahun 1926 Syed Asnawi Al-Bantani seorang wali seorang Mursi Torekoh Khodia Naksabandia perang bersama muridnya bersama rakyat Indonesia pada saat itu melawan kolonial penjajah Belanda kemudian Syed Asnawi Al-Bantani diteruskan oleh muridnya sekaligus kebonakan bahkan menjadi bisanya siapa beliau Syed Abuya Hasan Armin Al-Bantani R.A. Abuya Mawasan Armin Al-Bantani melanjutkan Estafet perjuangan daripada Syed Asnawi Al-Bantani memberantas Wahabi di Timur Tengah tidak hanya di Mekah Medina tetapi sampai ke Palestina ke Zordania ke Turki ke Mesir dan seluruh yang ada di Timur Tengah dibantai semua para Wahabi ini bahkan Pak Karno Bung Karno datang minta solusi untuk melawan penjajah Belanda termasuk Jepang ini membuktikan bagaimana peran pentingnya ulama Nusantara terkhusus Alitore meskipun Abiyah memahasan Armin Al-Bantani kemarin kemarin belum banyak yang kenal tapi barukahnya muridnya siapa beliau Abiyah memahufran Al-Bantani melanjutkan Estafet perjuangan dari gurunya Abiyah Armin Al-Bantani untuk menjaga NKRI menjaga Pancasila juga merah putih wajar kita lihat gurunya Estafet yang dipegang oleh Abiyah Masan Armin Al-Bantani yang dilanjutkan pada saat ini Abiyah Gufran Al-Bantani karena Abiyah Gufran Al-Bantani menjalankan amanah wasiat dari guru untuk menyelesaikan Indonesia Asia dan dunia tidak mudah tapi beliau karena memegang amanah dari guru untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada di Indonesia termasuk pada saat ini beliau sudah mendidik para murid-muridnya bagaimana tidak hanya pinter agama atau cerdas dalam hal agama tetapi bagaimana mempunyai jiwa patriot bagaimana mempunyai jiwa nasionalisme santri-santri di sini setiap hari Senin dididik untuk upacara bendera merah putih apakah dikatakan sesat berarti orang yang komen seperti ini mereka lah yang sesat mereka lah musuh negara yang sesungguhnya karena mereka anti Pancasila bahaya musuh dalam selimut ini yang perlu diwaspadai karena bagaimanapun juga Indonesia mempunyai ideologi Pancasila mereka sudah merendahkan martabat dan derajat Pancasila sesuai daunnya apu yang mempunyai Al-Bandani Radyo makanya santri-santri unik wajib pada saat ini mempunyai jiwa nasionalisme bagaimana menjaga keutuhan NKRI jangan sampai dipecah belah diadu domba oleh golongan Habib Yahudi ketika pada saat ini rame masalah nasab ketika kebongkar bahwasannya mereka bukan duriah Rasul tetapi mereka duriah penipu kenapa saya mengatakan penipu ketika secara ilmiah disuruh tes DNA mereka membuat fatwa sendiri sesuai nafsunya katanya tes DNA haram dan pada saat ini kita balik kami sebagai warga peribumi asli Nusantara dudiah Nusantara mewajibkan seluruh Habib-habib Yahudi untuk tes DNA karena mereka sudah menipu seluruh rakyat Indonesia mulai sabang sampai meroke dengan mengatasnamakan duriah Nabi untuk kepentingan perut mereka dan bahkan yang maling membahayakan mereka ingin menghancurkan Indonesia mereka sudah berani mengakui yang ada di Indonesia ini mereka sudah berani mengakui para pahlawan padahal para pahlawan yang sudah berjuang di Indonesia ini mulai sabang sampai meroke dari Aceh Jambi setiap daerah mempunyai tokoh-tokoh pahlawan beserta rakyat yang ikut berjuang dengan seenaknya mereka mengakui mereka adalah para pahlawan padahal mereka adalah penjahat ini yang perlu diwas terpadai pada saat ini kami sebagai pribumi saya tegaskan lagi wajib tes DNA bagi seluruh Habib-habib Yahudi karena mereka sudah menipu seluruh rakyat Indonesia mulai sabang sampai meroke mungkin sementara itu dulu kita besok lanjutkan sejarah ulama Nusantara semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh